Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Blotin Jateng dan DI. Pemirsa Ketua Umum Partai Nasum Surya Paloh kembali mengungkap alasan Partai Nasum memilih Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres mendatang. Surya Paloh menyebut jika Anies adalah sosok yang baik dari yang baik untuk pemimpin Indonesia. Sosok pemimpin yang terbaik dari yang baik adalah kunci bagi Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Bagi Partai Nasdem, Anies adalah sosok yang mampu membawa perubahan dan memajukan pembangunan negeri ini. Di mata Nasdem, Anies adalah yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Yang lebih baik dari yang baik-baik. Kita tahu bangsa ini memiliki calon-calon pemimpin yang baik. Tapi sedikit kita mau lebih jeli. Lebih memberikan perhatian dan waktu yang lebih serius. Sekaligus menyertakan empati. Bahasa nurani kita yang mengetahui pendekatan rasionalitas yang kita miliki. Dalam menentukan calon pendamping Anies Baswedan haruslah sosok yang terbaik juga sehingga mampu mengimbangi, melengkapi, dan bersinergi demi kemajuan bangsa. Surya mengaku belajar dari pertandingan sepak bola tingkat dunia. Ketika pada menit-menit terakhir, satu atau dua gol dapat mengubah hasil pertandingan. Untuk itu, Surya menyebut pengumuman Bacawapres di akhir bukan karena kolisi tidak solid, namun mempersiapkan segala hal dengan matang. Surya juga mendekankan penentuan siapa Bacawapres pendamping Anies sepenuhnya ada di tangan Anies Baswedan. Surya menyebut pengumuman Bacawapres pendamping Anies Baswedan. Sejumlah figur sudah masuk dalam radar Cawapres pendamping Anies, mulai dari AHY hingga Ahmad Heriawan. Bahkan, belagangan muncul usulan agar Anies membinang figur dari NU. Alasannya tak lain untuk menutupi kelemahan suara Anies di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Tim Liputan, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.